Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada OPPO A96 dengan kasus restart tidak bisa masuk ke tampilan menu saat kita nyalakan, dia memang akan loading sebentar kemudian masuk ke tampilan kunci layar tapi tidak bisa masuk ke tampilan menu langsung restart lagi dan begitu terus sampai berkali-kali sebetulnya untuk mengatasi kasus ini sangat mudah tinggal masuk ke recovery mode kemudian kita bisa melakukan format data kemungkinan kasus seperti ini bisa sembuh dengan format data atau web data via recovery mode namun sayangnya ponsel yang aku pegang ini adalah ponsel demo bagi yang belum tahu, jadi ponsel demo ini tidak dijual bebas hanya dijual oleh vendor atau brand ke toko ponsel sebagai percontohan ke calon pembeli dan kita tahu ketika ponsel dalam posisi demo mode banyak fitur yang dikunci nah salah satunya adalah fitur untuk melakukan format ataupun web data pada ponsel ini baik itu melalui menu pengaturan ataupun melalui recovery mode tapi di sini ketika kita masuk ke mode aman ternyata ponsel bisa berjalan dengan normal kemungkinan penyebab dari restartnya adalah ada error pada aplikasi yang terinstall namun di sini ketika kita mau melakukan uninstall aplikasi ternyata belum sempat menghapus aplikasi atau menginstall aplikasi ponsel sudah restart lagi bagi teman-teman yang bisa masuk ke menu pengaturan kemudian bisa sampai ke daftar aplikasi silakan bisa di uninstall aplikasi tambahan selain bawaan ponselnya kemungkinan restartnya bisa sembuh kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi ponsel Oppo Demo dengan kasus seperti ini nah kita tidak bisa menggunakan recovery mode karena tentu saja menu format data atau web data tidak ada pada ponsel demo dan memang ada aplikasi untuk melakukan format data tanpa harus menghubungkan ke komputer tapi aplikasi itu harus di install di ponsel ini sementara dengan kondisi ponsel restart terus menerus tidak bisa menginstall aplikasi kemudian sekarang kita coba untuk masuk ke recovery mode kita akan buktikan jika ponsel demo tidak memiliki menu format pada recovery modenya kita pilih bahasa Inggris kemudian perhatikan disini tidak ada menu format ataupun web data hanya terdapat menu install from storage online update, reboot, dan power off tidak ada menu untuk melakukan format data oke kita restart aja ponselnya maka cara kita untuk melakukan format factory ataupun mereset ponsel ini adalah dengan aplikasi premium yang terinstall pada komputer atau di PC sebelumnya kita siapkan tentu saja PC, laptop, komputer, dan juga kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita dan disini kita akan menggunakan aplikasi yang paling murah saja ada GSM Sulteng Tool Pro jadi GSM Tool Pro kita ekstrak dulu filenya kemudian kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file GSM Tool Pro X-nya dan kita tunggu sampai aplikasinya berjalan untuk menggunakan aplikasi ini tidak gratis kita harus membeli aktifasinya dan aktifasinya ini sangat murah mulai dari aktifasi bulanan, 3 bulanan, sampai dengan per tahun untuk membeli aktifasinya silahkan bisa melalui channel Magelang Flasher langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita membeli aktifasi nanti kita akan diberikan user ID dan juga kata Sandi yang bisa kita login-kan disini tapi jika teman-teman bukan tukang service hanya ingin sekedar men-service ponselnya bisa menggunakan jasa service online dari channel Magelang Flasher langsung aja WhatsApp juga ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah kita inputkan user ID dan password langsung kita klik menu login maka akan terbuka aplikasinya seperti ini kemudian kita bisa masuk ke menu Qualcomm Snapdragon selanjutnya kita pilih merek Oppo dan kita cari serinya Oppo A96 ini dia Oppo A96 CPH 2333 kita pilih menunya dan di sebelah kanan ada beberapa menu kita gunakan menu Factory Reset terlebih dahulu langsung kita klik saja tapi disini muncul keterangan driver tidak ditemukan karena untuk melakukan format data atau Factory Reset menggunakan aplikasi GS Tool kita harus masuk ke download mode dan disini kita jalankan device manager dengan cara kita klik menu manager pada aplikasi GS Tool Pro nya untuk mengetahui jika nanti ponsel sudah terbaca sebagai download mode kemudian cara masuk ke download modenya bagaimana? kita hubungkan dulu ponsel ke komputer menggunakan kabel data untuk masuk ke download mode bagi yang ponselnya bisa dimatikan dengan normal silahkan matikan ponsel tekan volume atas dan volume bawah sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data sampai terbaca sebagai HSUSB Kid Loader 9008 pada device manager kebetulan ponsel ini masih bisa masuk ke mode aman dan bisa kita matikan dengan normal langsung saja kita matikan bagi yang restart terus tidak bisa kita matikan langsung saja tekan volume atas dan volume bawah sambil menekan tombol power maka akan langsung muncul sebagai download mode di device manager oke kita tekan volume atas dan volume bawah dengan jempol di tangan kiri kita sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan ponsel ke komputer dan hasilnya seperti ini terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Kid Loader 9008 langsung kita klik factory reset jadi jangan lama-lama ya begitu muncul Qualcomm HSUSB Kid Loader 9008 pada device manager langsung kita klik menu factory reset jika terlalu lama khawatirnya adalah download modenya lepas lagi jadi Qualcomm HSUSB Kid Loader 9008 nya tidak terbaca lagi pada device manager oke sekarang proses factory reset atau format datanya sedang berjalan kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk durasinya tidak terlalu lama mungkin hanya sekitar 20 sampai dengan 30 detik saja kalau sudah selesai keterangannya seperti ini jadi ada keterangan triple device oke kemudian all process complete maka ponsel akan otomatis restart keluar dari download mode kemudian menyalah di logo OPPO lalu kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan wiping data seperti ini jika muncul tampilan ini berarti factory reset atau format datanya sukses untuk demo mode bagaimana apakah ikut hilang atau tidak nah itu kita belum tahu ya mudah-mudahan untuk demo modenya langsung terunlock sehingga ponsel ini sudah tidak menjadi ponsel demo lagi fitur demonya sudah non aktif dan ponsel bisa mendapatkan semua fiturnya yang tadinya terkunci dibatasi oleh demo mode menjadi full bisa diakses lagi tapi kita tidak tahu ya nanti jika ternyata demo modenya masih ada maka kita akan coba untuk menghapus demo modenya tetap menggunakan aplikasi GS Tool Pro kita tunggu sebentar disini masih loading ya ada tampilan putih itu goyang-goyang tampilan jendela kemudian makbiak nah seperti ini langsung masuk ke tampilan pilih bahasa ternyata demo modenya masih ada karena disini di pojok kiri atas masih muncul tulisan demo phone tidak masalah yang penting ponsel sudah sembuh dari penyakit restartnya untuk menghapus demo mode nanti akan kita bahas pada video selanjutnya jadi seperti itu cara melakukan faktor reset atau format data pada ponsel demo yang mengalami kasus restart atau boot loop terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga-jaga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota